Nah, kabar bukan Erina, seperti apa sih kekagetan, bukan tahu dari mana? Iya jadi kemarin sore, kemarin kayaknya saya saran dari siang acara Sarafi di Hotel Westin dengan beberapa teman-teman artis juga, terus sore saya lagi makan malam, depan-teman jam 7 lah, justru dari teman media Mbak Desi, Desi The Think Home, Mbak Desi tuh justru telepon aku, Mbak Edi udah dengar belum, Tarih namanya menengar bener nggak? Ah itu hoak Mbak, kata siapa? Udah mah Mbak Edi membenarkan, aku shock banget, aku nggak percaya gitu, terus aku telfon, paling coba tanya teman-teman kan, pertama yang aku telfon adalah Bunda Lia, Bunda Lia itu udah seperti kayak Bundanya kita semua, kita deket banget, kita juga tahun 2020 kita umur barang-barang dan kita 4 tahun terakhir tuh kita arisan, cuman pas pandemik aja ini nggak, tapi selama pandemik pun kita ada beberapa kali ngumpul-ngumpul juga dan bikin pengajian gitu, aku tanya Bunda, tata Bunda juga lagi nangis, ini betul, maafin Nena ya, Rina udah nggak ada, barusan tadi dahon, itu kaget banget, antara shock gitu, dan dari itu jam 7 ya, jam 7 ya aku terus cepat-cepat pulang ke rumah, dari jam 7 sampai jam 12 malam tau nggak, nggak berarti-berarti gantian, telfon teman-teman kita saling curhat, terus aku telfon asistennya Teteh juga, ada Mbak Evie, ada Jay gitu, sampai bahkan tadi pagi pun sebenarnya saya pengen ke pemakaman, tapi karena saya masih saling dalam tahap proses organ bayi tabung, jadi memang lagi menghindari takut terkena virus kan, terus tadi malam juga saya tidur, nggak bisa tidur, banyak kayak saya, Teteh Luki Reyesa, beberapa teman-teman dari gas juga pada nggak bisa tidur, bahkan sampai jam 2 gitu, takut drop makanya suami nggak izinin ke pemakaman, tapi saya pantau dari pagi, dari pagi itu di grup, waktu Teteh berangkat dari rumah sakit menuju ke pemakaman, dan bahkan sampai proses pemakaman, kita ikut menyaksikan gitu. Kanan-anak lu itu, kalau trial-trial ketemu dengan Teteh kemarin, apa nih? Kalau trial-trial ketemu Teteh itu udah lama ya, kayaknya bulan Oktober ya, bulan Oktober atau bulan Desember kalau nggak salah, tapi kita sering kontak, memang sering hubungan gitu, karena kan memang Teteh itu ada orang yang dari awal, salam support aku untuk rujuk sama Mas Fari, itu Teteh. Aku pernikahan yang pertama dulu juga sama Mas Fari, Teteh sebagai WO-nya, kemudian juga saya nikahnya kemarin sama Teteh juga, kami berteman bersahabat semenjak jaman tahun, kapan tuh campur-campur di televisi, salah satu televisi swasta, itu udah lama sekali. Terus sebenernya selalu bilang dari dulu Teteh, aku tuh kalau nikah pengen banget pakai WO-nya Teteh, seperti itu. Jadi tiap ketemu waktu itu, ayo-atuh kapan nikah, ayo-atuh kapan nikah gitu kan. Dan sampai pas ketemu jodoh tahun 2012 itu tuh bener-bener bahagia banget, suka cerita kita meeting segala macem, terus sama Teteh gitu. Jadi sangat deket banget ya hubungan kami gitu. Dan mungkin bukan hanya kepada saya, bahkan kepada banyak orang, Teteh pasti punya cerita indah tersendiri. bagaimana tentang baiknya Teteh sosok Rina Gunawan yang sangat lemah lembut, sangat penyayang, sangat perhatian, sangat tulus dan ikhlasnya itu luar biasa. Gitu, kita umrah bareng-bareng 8 hari di Tanah Suci sama-sama, kita di depan Ka'bah bareng, kita nangis, kita berdoa gitu. Dan kayaknya banyak hal yang membuat aku tuh kayaknya nggak percaya gitu. Sampai sekarang aja tuh kadang-kadang masih nggak percaya, Teteh tuh udah nggak ada. Oke, pesan dan apa, pernah ada makna terseratulasi tentang pesan kepada Teteh sendiri, dari Teteh Rina untuk misalnya, apa, nasihat gitu tentang perkawinannya? Teteh Salbila, Edi, semua pernikahan itu memang tidak mudah. Tapi pernikahan itu memang harus diperjuangkan. Waktu itu, waktu di Mekah ya, Teteh yang bicara seperti itu tuh sampai menitikan air mata. Artinya karena apa? Karena Teteh itu tadi dibilang bahwa orang yang mengurusi pernikahan itu orang yang punya kesabaran ekstra. Karena dia ngadepin mempelai wanita, mempelai percalon mempelai, ini kan sangat-sangat komplikated. Dan Teteh itu sangat membuat kita, calon pengantin itu dalam kondisi kondusif. Pastilah semua orang yang mau menikah stres. Semua orang yang mau menikah penuh dengan segala macam. Tapi Teteh itu bisa membuat semua kondisi itu kondusif. Itu artinya Teteh punya tingkat kesabaran yang luar biasa gitu. Dan Teteh itu jadi panutan kita-kita. Bagaimana harmonisnya Mas Teteh sama Teteh. Teteh itu selalu bilang, Teteh gemuk aja tuh Mas Teteh gak pernah konten. Mas Teteh selalu sayang sama Teteh apa adanya. Apalagi Teteh sekarang begini gitu. Dan Mas Teteh itu memang sosok, Teteh selalu menceritakan Mas Teteh sosok suami yang luar biasa sabar. Jadi kayaknya dua pasangan ini tuh buat aku tuh the best couple. Yang membuat kita contoh, buat kita-kita yang baru menikah gitu loh. Memang ternyata pernikahan itu seperti itu gitu. Tari-tari Mas tadi memberikan contoh anak-anak yang lucu, anak-anak yang pintar gitu ya. Dan Teteh di mata orang tua, suami, anak-anak bahkan teman-teman sahabat semua tuh Teteh orang yang banyak. Kami semua sampe di grup Umroh tuh ya, kita semua tuh sampe bertangis-tangisan. Itu kita bergiliran, kita bergiliran gitu ya. Itu sampe bikin voice note gitu ya. Kita sedih banget, kita bener-bener kita kehilangan. Saya juga bersaksi bahwa Teteh Rina tuh orang yang baik. Bisa dibilang Teteh Rina ini pahlawan pernikahan. Udah banyak buat menikah dari orang-orang. Betul, sudah banyak baik artis, pejabat, pengusaha. Orang biasa, semua Teteh bantu. Teteh ini powerful dan memang aku juga tadi pagi ngeliat lancaranya Mas Teddy. Mas Teddy bilang, Teteh itu memang kalo ngurusin orang, ngurusin. Gitu loh. Sampai detail dan dia tuh suka memanage. Dan sangat udah, Rina Gunawan W.O itu udah sangat solid. Sudah 20 tahun lebih. Teteh dari tahun 92 kalo gak salah Teteh itu. Dan gongnya pertama tuh kemarin juga Fiona langsung telfon saya, Fiona Ecopatrio. Dia sebenernan Teteh ini gak ada. Karena yang ngurusin pernikahan pertama. Sama artis yang spektakuler itu adalah Fiona dan Mas Eko. Gitu. Aku juga sama Fiona bersahabat udah lama. Dan aku juga tangis-tangis sama Fiona. Ya Allah gak nyangka ya gitu. Bener-bener pergian Teteh itu sangat mendadak. Teteh biasa ngurusin orang. Suka direpotin orang. Tapi Teteh lagi sakit. Teteh tuh gak mau ngerepotin orang. Teteh tuh gak mau ngasih tau kalo Teteh itu sakit. Sampai kita sahabatin sendiri aja tau pas udah gak ada. Sampai saya bilang, Mbak Evie kenapa sih Mbak Evie tuh gak bilang gitu. Tanya, Mbak Evie ini amanahnya Teteh. Teteh gak mau temen-temennya tau Teteh sakit. Berarti nanti ditutupnya. Iya kata Teteh udah gak usah nanti dulu jangan dikasih tau dulu. Gitu. Karena Teteh juga. Karena kita semua sayang Teteh. Kau denger Teteh sakit kita pasti ini. Gitu. Dan bahkan denger cerita terakhir-terakhir nyari plasma darah sendirian. Kesana kesini. Oh kita ngebayanginya. Kok Teteh gitu ya. Teteh biasa ngurusin kita. Kita selalu repotin Teteh. Tapi Teteh gak mau. Sampai akhir hayatnya Teteh gak mau repotin orang gitu loh. Jadi kami tuh bener-bener gak usah kehilangan yang sangat-sangat banget gitu. Kayaknya, apa ya. Banyak hal positif yang Teteh tinggalin ke kita gitu. Dan kita gak pernah nyangka gitu loh Mbak. Kita gak pernah nyangka secepat itu Terina pergi. Kita gak pernah nyangka. Kayaknya baru kemarin kita ngobrol. Saya chatting terakhir tanggal 16 Februari. Masih chatting. Teteh selalu support aku. Edis pas rujuk. Dia orang yang paling bahagia denger aku rujuk. Dia langsung ayo kita rayakan. Kita bikin. Kita rep. Kemudian pandemik. Pandemik. Edis kita harus majuin. Tapi cuma hanya 20 orang. Ya udah gak apa-apa. Teteh gimana caranya. Itu Teteh urusin semuanya. Terus sampai pas. Edis bayi tabung ya. Tau selagi bayi tabung. Gimana udah ada hasil. Edis kalau udah jadi. Nanti kita. Kan saya masih ada. Di gedung itu. Sudah terlanjur bayarkan di gedung kan. Nanti 4 bulanan aja. Kan masih sama Teteh terus gitu. Jadi ini mas banyak. Rencana yang belum. Yang belum terealisasikan. Pengen cerita. Baru aku pengen cerita ke Marita. Aku baru habis operasi. Overall pick up. Aku baru lanjut. Program bayi tabung ya. Kedua setelah keguburan gitu kan. Kalau jadi tuh udah rencana gitu ya. Udah jadi. Lagi ngitung-ngitung. Oh berapa bulan lagi. Yaudah pagi 4 bulanan sama Teteh. Biasanya kalau komunikasi kita. Teteh harus support aku seperti itu. Gitu loh. Jadi bener-bener rasa kehilangan yang luar biasa. Ada momen tak terlupakan gak sih diri sebelumnya? Kenapa kak? Momen tak terlupakan. Yang masih dikat sama Edis. Banyak hal. Banyak hal. Momen yang tak terlupakan ya. Pas kita umroh sih. Pas kita umroh. Tawaf dan Sa'i. Kita tuh saling. Saling. Ada kan masih ada foto itu. Kita saling berpegangan tangan. Kita tuh saling bertangis-tangisan. Dan selalu Teteh tuh bawa. Ke Allah dan ke Allah. Jadi orang tuh harus baik. Jadi orang tuh tulus. Tulus ikhlas. Seperti itu. Dan kekenangan itu sih. Mungkin kekenangan di tanah suci itu yang luar biasa. Mengenang. Karena kita lagi sama-sama ibadah ya. Gitu. Sebagai seorang istri nih. Yang kak Edis tahu. Teteh Rina tuh seperti apa sih. Maksudnya. Tadi kan udah seperti kilbans. Dikil bulan. Lebih ini lagi. Sesuai istri seperti apa. Sehingga menjadi idola dari teman-temannya semua. Kalau kita. Kan kita sering. Jadi saya tuh udah 4 tahun. 5 tahun ini. Kita arisan. Terus kita sering acara ngumpul di rumahnya Bunda Lia. Jadi hampir sebulan 2-3 kali tuh. Kita pasti ngumpul-ngumpul. Itu udah pasti. Nah kadang Mas Tadi juga ikut. Kadang suami-suami ikut. Kalau ada pengajian gitu kan. Kita lihat memang. Mereka ini. Pasangan yang. Aduh dih. Mas Tadi tuh. Tipikal orang juga yang merimo. Apa adanya. Yang gak banyak nuntut. Kepada istri. Aku masih dikasih. Apa. Dikasih. Keleluasan untuk bekerja. Itu kan. Luar biasa. Mas Tadi tuh ngerti banget. Kalau aku lagi acara WO gitu kan. Tahu sendiri mbak. Acara WO ngurusin kawinan. Itu bisa-bisa. Berangkat subuh. Pulang tengah malam. Seperti itu. Dan. Dan. Pengertiannya Mas Tadi itu. Membuat Tadi memang semakin. Semakin. Menjadi istri yang solehah banget. Gitu loh. Semakin bener-bener. Dan Mas Tadi juga. Tipikal orang yang. Dis. Mas Tadi tuh itu tadi. Mau Tadi gemuk. Mau Tadi apa. Mas Tadi gak pernah komplit. Mas Tadi mau Masya Allah dis. Gitu. Jadi mereka tuh. Tipikal yang memang saling mengagumi. Saling mencintai. Saling mengerti. Gitu ya. Dan. Mas Tadi nya kalem. Teteknya kalem. Memang itu jodoh. Dan mereka bener-bener. Dipisahkan. Oleh maut. Gitu ya. Luar biasa sih. Buat aku ya. Mas Tahrina ini. Sama Mas Tadi. Aku gak kebayang. Makanya kebayang. Aku kenal anak-anaknya juga. Kan. Gitu loh. Saya gak kebayang. Kedepannya bagaimana. Pastinya sedih banget. Kami aja. Yang mungkin tidak ada. Tidak ada. Sedarah aja. Kami aja sangat kehilangan. Bagaimana suami. Dan anak-anaknya. Buat Tete. 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 Udah gak sakit lagi. Tete. Sekarang. Udah disayang sama Allah. Tete. Udah dijaga sama Allah. Insya Allah. Tete. Khususul Hatimah. Saya bersaksi. Tete. Orang baik. Sama jalan Tete. Sampai ketemu di janahnya Allah. Tete ya.